Oke, Gista, kita beranjak ke informasi selanjutnya. Kita ngomongin soal pernikahan. Biasanya, setelah resmi menjadi pasangan suami-istri, hal yang paling diharapkan selanjutnya adalah memiliki buah hati atau anak. Pasti. Dan mungkin ini juga yang diharapkan oleh seorang olahramlan. Let's check it out. Bukan keguguran sih, dibilang bukan keguguran. Jangan sampai salah ya, nanti narasinya juga. Lebih ke, di check, sudah hamil, tapi sudah positif gitu ya. Tapi ternyata belum ngomongin, tapi ternyata keluar untuk mens gitu. Jadi, itu aja. Jadi, bukan keguguran yang harus dikurat atau apa-apa, bukan enggak seperti itu. Cuman, maksudnya kalau misalnya di media-media kan taunya saya udah hamil lama gitu kan. Baru berapa minggu juga gitu. Dan saya pikir hamil, ternyata tidak. Tiga, empat minggu ya? Tiga, empat minggu. Jadi, pada saat saya gak mens, setelah ini kira-kira dua minggu. Jadi, kan bener-bener dipikir mens. Tapi, eh, dipikir hamil. Nah, pada saat itu tiga gitu-gitu, ternyata mens seperti biasa gitu. Iya, karena, eh, karena kan maksudnya gimana pun juga, eh, kita, saya dan Hofer juga berharap untuk tempat bisa dapat ngomongan. Walaupun, eh, pernikahan kita juga baru setahun. Baru bulan depan masih setahun. Dan saya pun baru copot KB, ya. Baru tiga bulan. Jadi, sebenarnya jarak saya untuk hamil itu baru tiga bulan gitu. Masih, masih muda juga sih gitu. Cuma, maksudnya mungkin, karena buat Hofer itu adalah anak pertama. Jadi, excited-nya itu luar biasa. Kedua, anak saya. Saya pengen banget punya adik. Karena, anak saya kan udah 8 tahun. Saya, maksudnya, perbedaannya cukup jauh. Jadi, dia ngarepin seorang adik. Itu aja sih yang membuat saya sangat terkepul, yang sangat sedih gitu. Karena saya pengen cepat, cepat sebenarnya mendapatkan anak, gitu. Padahal baru tiga bulan juga. Jadi, di satu sisi saya harus merasa bersyukur ya, masih tiga bulan ini, gitu. Di sisi lain, saya juga excited. Karena pada saat saya belum mens, belum datang bulan itu senang menampun, kan gitu. Dan dicek, oke. Tapi, gak tau salahnya dari siapa. Mungkin saya yang ngetesnya gak oke. Jadi, kata dokter, ternyata memang belum, gitu. Emang seperti hamil, tapi ternyata memang ada orang sedih. Sedih. Cuman kan, maksudnya, teman-teman media juga udah tahunya, saya. Jadi, pada saat orang nyelamatin, itu saya, aduh, gimana ya, gitu. Sedih, kan? Maksudnya, glasi ya, apa ya, gitu. Tahu belum hamilnya, kayaknya belum. Karena kan memang anak saya kan sama bapaknya, terus anak saya, sama bapaknya, gitu. Bolak-balik. Jadi, pada saat lagi sama saya, tuh saya pengennya membuat dia bahagia aja. Kamu yang sedih-sedih, gitu ya. Maksudnya, bolak-balik aja udah membuat dia capek kayaknya, gitu. Tapi, gimana pun juga harus dihadapin, terus saya maunya memberikan kabar-kabar yang happy-happy aja, gitu. Tapi sih, ada sih ungkapan dia yang lucu, gitu. Mama nih, kata ya, mama nih udah hamil, tapi kayaknya gak hamil ya, gitu-gitu. Bumpul, zep, gitu. Iya kan? Iya, sayang, gitu. Tapi, one day, maksudnya, nanti pada saat dia dateng lagi, pasti saya akan kasih tau. Karena dia udah yang sampe bacain doa di kulit saya, gitu. Sean bacain Al-Fatihah, ya, gitu. Bacain, saya diem aja, gitu kan. Cuman, yaudah, gitu aja sih. Cuman saya harus, ya insya Allah, mudah-mudahan saya bisa omong sama Sean dengan saat yang sepatu. Oke, Deva. Tentunya ya, kalau udah nikah, punya pasangan, pasti impian semua pasangan untuk memiliki anak, ya kan. Oh, pasti. Dan gak tercuali juga dengan olah Ramlan dan suaminya, pasti ini pengen banget untuk mempunyai anak. Cuman ya, kalau misalnya sekarang belum dikasih, ya berdoa aja. Mungkin bukan sekarang, tapi mungkin sebentar lagi, gak ada yang tahu. Tetap, intinya sih tetap berusaha, berhutihan, berdoa, ya. Karena, ya itu kita gak pernah tahu, terkadang di saat kita mengharapkan sesuatu berlebihan, kita gak dikasih. Tapi di saat kita... Sudah mulai mengikhlaskan. Mengikhlaskan, betulnya. Kita bakal dikasih, iya kan? Amin. Kita doakan aja deh, untuk olah Ramlan dan juga pasangan. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang dihentikan selama ini, bisa terkabul dalam waktu dekat, ya. Diberikan ngomongan. Iya.